Animasi bersama Saini Ken Pratiwi di seputar Bandung Raya Malam. Pembersahari terakhir kampanye dan memasuki masa tenang pemilu, petugas gabungan dari Bawaslu, KPU, dan Satpol PP Sumedang mulai menertibkan alat peragak kampanye di sepanjang jalan protokol Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu malam hingga Minggu Dinihari. Proses penertiban APK tersebut mendapatkan pengawalan dari pihak TNI dan PORLI. Petugas gabungan menertibkan jenis APK berbentuk baliho, sepanduk, poster, dan bendera partai pada Sabtu malam hingga Dinihari. Menurut Kepala Satpol PP Sumedang, Asep Suderajat, pihaknya membongkar ribuan APK yang tersebar di sepanjang jalan kota Sumedang. Proses pembongkaran tersebut dibagi menjadi enam bagian yang difokuskan di jalan protokol. Sedangkan untuk daerah lainnya diserahkan kepada masing-masing panwas cam, Pasal 34 ayat 8 bahwa seluruh alat peragak kampanye itu sudah harus ditertibkan selama masa tenang, dari awal masa tenang sampai satu hari menjelang masa tahapan penguntan dan penghitungan suara. Untuk atribut, karena ini sudah mulai, sudah memasuki masa tenang, maka kita sudah tidak memperhatikan lagi apakah itu desainnya sesuai atau tidak, apakah itu ukuran alat peragak kampanye itu sesuai atau tidak, atau tempatnya sesuai atau tidak. Tetapi seluruh alat peragak kampanye, baik yang ditempatkan pada tempat, pada zonanya, ataupun seluruh APK yang sesuai desainnya atau ukurannya, seluruhnya harus kita tertibkan. Nantinya seluruh APK tersebut akan langsung dimusnahkan dengan cara dibakar. Diki Guntara, Bandung TV